Kebakaran juga terjadi di pabrik karpet dan mainan di area pergudangan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebanyak tujuh unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Setelah tim memadam kebakaran mendapatkan informasi kebakaran pada siang kemarin. Awalnya api muncul dari pabrik karpet dan merambat ke pabrik mainan yang berada di sebelahnya. Angin yang berhembus kencang serta sumber air yang jauh membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki.